Hai KF21 tes load di 2 ohm channel subwoofer supply 24 volt ya main di 2 ohm itu oke kita langsung cek tes Oh langsung klipnya Hai klip itu udah klip turun mulus Oke dapatnya di 1234 682 82 HP saya rusak ternyata ya udah ada fitur eh lightsaber 84 Watt leh kalah nate B21 ya aneh ini cukup aneh Hai ini kondisinya saya ganti induktor ya ini pakai induktor PDA7498 yang stereo itu ini kan ceritanya rusak induktornya jadi saya ganti entah itu pengaruh atau enggak yang pasti nih Wattnya jauh di bawah ekspektasi ya Oke kita tes di berapa ya 2627 di 27 volt koma tiga kira-kira meleduk nggak nih kalau meleduk ya udah mudah-mudahan enggak ya Hai serem ya suplai stabil loh 27,3 1378 763 1378 8 ini panas masih kemayang agak-anget dikit kita tes lagi coba tadi berapa saya lupa Hai oke segini 14 kali 78 14 kali 78 kita cek lagi 14 kali 7,8 dapatnya di 109 Watt supply 27,3 ini kita tes lagi di 25,2 13 kali 7,16 13 kali 7,16 hasilnya 93 Watt kalau ini beda lagi kita naikin ke 28,3 13,58 13,6746 101 Watt di 28 Volt kita tes di 30,2 dapat di 15,6,8,5,7 15,6 8,57 wow lumayan dapat di 133 Watt 30 Volt oke 3,2 berani ya kalau ini lewat dari 30 Volt coba masih berani ya apa meledak 17 kali 9,3,0 17 kali dari berapa tadi saya lupa saya lupa guys 9,3,0 9,3,0 dapat di 158 Watt oke masih aman di 32 Volt ini jangan diragukan lagi untuk ampel dari PSU karena itu 30 Amper ya jadi 32 Volt main di 2U itu masih aman ternyata oke jadi bisa buat bahan referensi ya dapatnya di 150an Watt oke lumayan lah mantap selamat menikmati